Intro Selamat datang di Kampus Tur Universitas Diponegoro Ini adalah Kampus Undip Tembalang Nah, Undip ini didirikan pada 9 Januari 1957 Nah, di komplek Undip Tembalang ini Kalian bisa temui beberapa fasilitas umum, fakultas maupun sekolah vokasi Jadi, di belakangku ini ada patung Pangeran Diponegoro dengan kodanya Nah, ini tuh salah satu ikon penting dari Universitas Diponegoro Dan di belakang patung ini, itu ada rektorat dari Undip Kalau ngomongin gedung termegah di Undip, gedung Profesor Sudarto ini adalah salah satu gedung termegahnya Kenapa? Karena gedung ini biasanya digunakan untuk acara-acara besar Seperti bu Soda atau pengukuan guru besar seperti ini Ini keren banget sih Ini adalah Rusunawa Undip atau asramanya mahasiswa Undip Di sini itu ada 6 Rusunawa yang setiap Rusunawanya itu ada 84-114 kamar Dan ini cukup banget dan bisa menjadi alternatif kalian Kalau kalian mau tinggal di Undip selain ngekos atau ngontrak Pencinta olahraga di Undip itu pasti seneng banget dengan fasilitas olahraga yang ada di kampus ini Salah satunya dia punya jogging track, pusat kebugaran, lapangan bulu tangkis, lapangan basket Dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk aktivitas olahraga Salah satunya stadion yang bisa digunakan seperti teman-teman di samping ini Yoi, asik cuy, ayolah raga Tempat nongkrongnya mahasiswa Undip Apalagi kalau bukan student center Nah, kalian bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas di sini seperti pendopo Terus di sini juga ada 40 ruang UKM yang bisa meningkatkan prestasi dan juga kreativitas kalian Dan ada musholas serta kantin yang bisa kalian gunakan Pada tahun 2004 dibangunlah sebuah bangunan dengan ciri khas seperti piramida yang menjulang ke atas Dan bangunan itu adalah Masjid Kampus Undip Atau biasa disebut dengan Masjidku Nah, ini adalah salah satu rancangan dari alumni Undip juga Jadi langsung aja kita masuk yuk Kalau ngomongin kampus itu nggak lengkap Kalau kita nggak ngomongin tentang perpustakaannya Ini adalah perpustakaan pusat Undip Masih ada di Komplek Mediapuraya Dan kalau kalian nggak cukup dengan perpustakaan ini Kalian bisa cari referensi di fakultas atau jurusan Karena mereka punya perpustakaannya yang sendiri-sendiri Kalau kalian sakit, kalian nggak usah khawatir Karena di Undip punya RSND Jadi Rumah Sakit Nasional di Ponegoro Di sini lebih dari 100 dokter yang siap melayani kalian Selain itu, ini juga adalah tempat praktek, penelitian Teman-teman dari FK Undip Buat kalian yang suka selfie, tempat ini cocok banget buat kalian Ini adalah Jembatan Sikatak Karena ada di atas Sungai Sikatak atau Sungai Krengseng Kenapa sih dibangun jembatan kayak gini? Karena biar akomodasinya itu lebih lancar Dari Jalan Lengkar Undip menuju Jalan Profesor Sudarto Kalau daerah ini adalah daerah waduk pendidikan Nah, waduk ini dibangun itu memberikan manfaat yang bagus banget buat masyarakat Dia bisa jadi suplai irigasi, penyediaan air, PLTM gitu Dan yang paling penting itu bisa dijadikan objek rekreasi Buat kalian yang lagi penat, kuliah di Undip Kalian bisa main di waduk ini Biar stressnya hilang Ini adalah komplek perkuliahan yang ada di Undip Salah satunya adalah gedung Fakultas Hukum ini Dan kalau ngomongin tentang Fakultas Hukum Fakultas Hukum itu merupakan salah satu fakultas pertama yang ada di Undip Ya bisa dikatakan ini adalah pangkal berdirinya Universitas Diponegoro gitu So, ya itu tadi kampus tur Universitas Diponegoro Nah, buat kalian yang pengen request kampus mana Yang pengen aku turin lagi Kalian bisa langsung komen di bawah Atau kalau kalian pengen masuk Undip Kalian juga bisa kepoin link yang ada di deskripsi Gitu aja, aku dan Negeri Cadewa Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Dan See ya Terima kasih telah menonton! Di Undip itu adalah Fakultas Hukum ini Nah, ini aku lupa dialognya apa Pecinta Pecinta Kalau kamu sakit, gak usah khawatir Benerrrr Kalau ngomongin kampus itu gak lengkap Kalau kita gak... Ah Iya Terima kasih telah menonton!